sebagai seorang youtuber tentunya kita semua mempunyai akun youtube atau channel youtube ya dan channel youtube itu cara membuatnya tentunya kita harus membuat sandi dan gmail ya nah mungkin sobat semua tanpa kita sadari apakah sobat semua sudah mengisikan atau mengaktifkan untuk membuat email pemulihan nah yang jadi pertanyaan bang buat apa sih kita membuat email pemulihan banyak gunanya ya di saat kita membuat email pemulihan siapa tau tanpa kita inginkan ya ini semua kita tidak harapkan hp kita itu tiba-tiba hilang ataupun rusak dan sekalinya kita menggunakan hp yang lain kita tidak bisa login ke akun youtube kita tentunya kita tidak bisa masuk ke channel youtube kita karena kita lupa sandi dan emailnya nah jadi saran saya buat sobatku semua buat para youtuber perhatikan yang satu ini ya jangan dianggap sepele kita cek disini apakah akun youtube semua akun youtube sobat semua sudah mengaktifkan email pemulihan nah untuk melihatnya atau mengeceknya disini kita bisa masuk ke setelan hp kita ya nah disini ada beberapa tulisan lalu kita masuk ke google disini kita pijik tulisan google ya kita cek di info pribadi ya dan ini untuk beranda ya disini kita masuk ke info pribadi ya setelah kita masuk ke info pribadi kita scroll ke bawah ya disini nah disini adalah channel youtube saya dan apabila tampilannya seperti ini info kontak nah disini ada dua email dan dua nomor telepon itu tandanya kita sudah membuat email pemulihan ya jadi disaat kita lupa sandi atau lupa email kita bisa mengingat yang email pemulihan ini ya nah lalu bagaimana cara membuat email pemulihan ya silahkan masuk ke info pribadi seperti ini kalau memang tampilannya masih satu disini ya masih email yang channel youtube semua channel youtube sobat semua belum ada email pemulihan silahkan aktifkan disini untuk mengaktifkannya bisa pijik yang disini ya yang tanda panah disini nanti kita akan dibawa ke halaman untuk mengisikan email pemulihannya nah berhubung disini saya sudah membuatnya jadi tampilannya seperti ini tapi kalau memang belum mengaktifkan email pemulihan atau belum membuat email pemulihannya itu akan ada tulisan silahkan isikan email pemulihan anda dan nomor telepon yang baru ya nah buat sobat semua jadi disini kita harus bisa menjaga-jaga ya ya memang ini semua tidak kita harapkan apabila hp kita itu tiba-tiba menghilang atau ada yang nyuri ataupun hp kita rusak ya nah kita bisa login ke youtube pakai hp yang lain karena kita sudah membuat email pemulihan kita dan kita harus mengingat email pemulihan kita ini ya itu harus kita ingat jangan sampai kita lupa nantinya kita sulit untuk login ke channel youtube kita apalagi kalau memang channelnya sudah dimonetisasikan ini kan sayang ya kalau kita tidak bisa login karena kita lupa sandi dan emailnya nah itulah tips singkat bagaimana cara mengecek apakah akun youtube kita itu sudah membuat email pemulihan nah semoga info singkat dari saya itu bisa bermanfaat buat sahabatku semua saya doakan semoga kalian semua diberikan kesuksesan jangan lupa apabila memang sobat semua suka dengan channel saya atau dengan konten saya saya minta dukungannya dengan cara di like di komen dan juga di subscribe ya sobat salam pejuang pemula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati